Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anakku? Tetap sehat kan? Tetap semangat kan? Semoga tetap sehat dan ceria di rumah bersama keluarga ya Kali ini Pak Fahri akan kultum di sekolah lagi Tentang nikmatnya iman Dan di akhir nanti Pak Fahri akan menceritakan tentang seorang ulama Yang meninggal dalam keadaan kafir Kok bisa ya ulama mati dalam keadaan kafir? Makanya tonton sampai habis Jangan skip ya di channel Fahri Salam El Mustafa Jangan lupa like dan subscribe Selamat menyaksikan Cekidaw Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabihina sa'in Wassalatu wassalamu ala ashrafil amliya insalim Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Amma ba'du Alhamdulillah yang kami hormati Kepala Sekolah Alam Afi Sena Malang Yang kami hormati Dewan Guru Sekolah Alam Afi Sena Ibadahnya semangat Mengajinya semangat Belajar di rumah Tetap semangat Jangan lupa Tetap di rumah aja Oke sekarang Pak Fahri akan menjelaskan tentang Nikmat iman wa siksa Jadi nikmat dua ini adalah nikmat yang sangat besar sekali Selain itu nanti akan dijelaskan tentang Bagaimana cara mensyukuri nikmat iman dan siksa Jadi kita seorang muslim Dilahirkan menjadi seorang muslim Dan beriman kepada Allah adalah Kita harus sepatut bersyukur kepada Allah Karena nikmat ini adalah nikmat yang paling besar Yang sepatut kita syukuri Bagaimana cara mensyukurannya Oke nanti kita akan bahas Alhamdulillah Kemarin Pak Fahri Akan melanjutkan tentang Nikmat iman Jadi nikmat yang paling utama adalah nikmat iman Sebelum saya menerangkan tentang nikmat iman Prolog Jadi kadang manusia itu melupakan hal yang besar Tapi melakukan hal yang kecil Contohnya Ada seorang pelukis melukis sawi Dan lukisannya itu sangat bagus Kita sangat tajuk dengan hasil lukisannya Tetapi dibalik sebuah lukisan Kita melupakan hal yang besar Yaitu ciptaan Allah yang benar ini Bahwa sawi ini ciptanya Allah Tumbuh subur, besar, warnanya Bagus sekali Bagus sekali Bisa dimakan dan manfaatnya banyak Melebihi dari lukisan tadi Di sisi lain Juga ada nikmat mata Kita hanya takjub tentang hasil lukisan Kita melupakan mata kita yang bisa melihat Alam Indonesia Alam Indonesia Alam Nusantara Dunia ini yang sangat indah Berwarna-warni Jadi Kadang itu yang kita lupakan Kadang pula kita juga takjub kepada teman kita Mempunyai alat yang canggih AC Kipas angin Padahal ada yang lebih besar Listriknya Allah Yang bisa menghidupi seluruh dunia Yaitu matahari Tumbuhan hidup karena matahari Alam Nusantara Dunia bahkan Itu hidup karena Berfotosintesis dengan matahari Semuanya tumbuhan ini Berfotosintesis dengan matahari Itulah Hal yang besar kita lupakan Nikmat Kita yang sering lupakan Kadang-kadang kita juga melihat Orang Naik mobil Kita kadang iri Allah Kenapa orang itu Kok enak sekali Naik mobil Padahal orang yang dalam mobil tadi itu cacat Sakit jantung Sehingga walaupun dia mewah Gak bisa merasakan nikmat Keesok makan Orang yang dalam mobil tadi Juga melihat kita Kita Ya Allah Orang tadi itu Sederhana sekali Bisa makan tautin Tapi Ni'matnya luar biasa Maknyus Jadi Menurut hadis Dari Imam Bukhari Yang berbunyi Ni'matani Ni'matani Maghbunun Fihima Kathirun Minan Nas Asihah Wal Farah Jadi Ni'mat yang sering dilupakan Dua ni'mat yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia Yaitu dua Ni'mat kesehatan Dan ni'mat luang Selama ini Ni'mat yang kita Anggap Kita rasakan kan cuma ni'mat yang Berbau pendek Hanya Fulus Duit Dikasih hadiah Jajan Cuma berbunyi itu Bener gak? Adik-adik Kisena Kalau dikasih jajan Bener gak? Kalau dikasih wang saku Seneng gak? Seneng Padahal ada ni'mat Yang lebih besar Yaitu ni'mat kesehatan Kesehatan kita bisa bermain Bisa berjalan Bisa beribadah kepada Allah Itulah ni'mat yang sering kita lupakan Kita hanya fokus Fulus Fulus Ada fulus Urusan Melus Melfi fulus Memfus Nah bukan Jadi ni'mat Allah Rizki itu bukan hanya fulus Tapi kesehatan Waktu yang luang Kita merasakan ni'matnya sehat itu Kapan? Kita sakit Usloroka Badan merusakan sakit semua Baru kita muku Ya Allah Ternyata enakan Sehat itu mahal Kenapa kita ketika sehat ini Mempunyai waktu luang itu Digunakan dengan semaksimal mungkin Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu ni'mat yang sering Duluapakan Yang sudah dijelaskan oleh Pak Maharus kemarin Tentang ni'mat yang sering dilupakan Atau sering Kita lupakan Kita lalaikan Yaitu ni'mat kesehatan Dan waktu luang Seorang ulama juga Ber Tentangnya lagi Adik-adik ada yang tahu Artinya Pengertian iman Jadi iman itu berasal dari kata bahasa Arab Yaitu percaya Yakin Bukan hanya yakin Dengan kata-kata Jadi Iman itu Diucapkan dengan kata-kata Dengan ucapan Diakini dengan hati Dan dilacanakan dengan hati Jadi dengan ucapan Kita percaya bahwa Allah itu Maha Esa Yang menciptakan dunia ini Menciptakan manusia Seluruh alam Dan kita yakin dalam hati Bahwa Allah adalah Tuhan kita Yang menciptakan manusia Yakin dalam hati Bukan hanya ucapan Dan terakhir dengan perbuatan Melaksanakan dengan perbuatan Kita dikasih Kepercayaan Juga melaksanakan Semua pinta Allah Dan menjauhi larangannya Iman ini Ibarat sebuah nafas Kita hidup Butuh nafas 20 menjab 24 jam Kita hidup Butuh nafas Kalau tidak benar nafas Tidak hidup Coba Maka sulit itu Begitu juga kita hidup Di dunia ini Butuh iman Karena iman ini Yang akan menemang Kita kehidupan sehari-hari Beribadah Menghadapi masalah-masalah Kalau kita imannya kuat Insya Allah Kita bisa menghadapinya Begitu juga Iman itu Ibarat kita manusia Butuh HP Sebagai Alat komunikasi Kadang kita keluar rumah Sudah nyampe Jauh HP ketinggalan Waduh HP kulal Ya maka kembali Karena kita butuh HP Itu juga iman Kita keluar Menghadapi Hidup ini Cobaan Kita juga butuh Iman Buat agar Penteng kita menjadi kuat Ulama juga mengibaratkan Bahwa iman ini Seperti akal Pohon seperti sabar Dan buahnya adalah kebaikan Jadi Apabila kita ingin Hidupan yang lega Yang nikmat Akarnya ini Kita harus perbaiki Agar kita bisa Panen buahnya Dengan Subur dan baik Jadi akarnya Iman itu Harus kita perbaiki Jadi Bahkan orang Seorang yang sudah Merasakan nikmatnya Iman itu Maka dia Melupakan segalanya Lalu ada sahabat yang Ketika sholat Khusuk Beriman kepada Allah Menikmatan Khusuknya sholat Beriman Ketika sholat Ditusuk dari belakang Dia tidak merasakan Karena dia sudah Menikmati Nikmatnya Iman Khusuk Yaitu Lazzatul Iman Bahkan Orang yang Beriman Barang Mankana yu'minu billahi Wal yaumil akhir Barang siapa Yang beriman kepada Allah Dan yaumil akhir Fal yukrim do'ifah Orang yang beriman kepada Allah Dan yaumil akhir Maka dia memuliakan Tamunya Dan Fal yukrim jarok Dan memuliakan Tetangganya Jadi Segala sesuatu Perbuatan kita Intinya Membutuhkan iman Berbaik pada teman Tetangga Tamu Itu butuh iman Apapun itu Sesuai dengan Ayat Al-Quran Surat Al-Nahl Ayat Sembilan Tujuh Man Maka Maka Pasti Akan kami Berikan Kepadanya Kehidupan yang Baik Dan akan Beri kami Balasan Dengan pahala Yang baik Dari apa Yang telah Mereka Kerjakan Jadi Sudah jelas Orang Yang melakukan Hal Baik Orang Setiap Orang Melakukan Perkara Yang baik Baik Laki-laki Dan perempuan Dengan Keimanan Maka Allah Akan Memberikan Kebaikan Jadi Dengan Keimanan Kita Percaya Pada Allah Dan Meyakini Semua Rukun Iman Yang Tadi Insya Allah Hidup Kita Tentram Kalau Pegangan Kita Sudah Kuat Insya Allah Tentram Iman Ini Perawis Itulah Tadi Beberapa Contoh Apabila Kita Sudah Menikmakan Nikmatnya Iman Bahwa Kita Merasakan Bahwa Hidup Ini Hanya Karena Allah Iman Kepada Allah Itu Yakin Kepada Allah Bahwa Semua Yang Terjadi Ini Semua Kandang Allah Jadi Tidak Ada Daya Dan Upaya Kecuali Dengan Izin Allah Ada Sebuah Kisah Kisah Seorang Ulama Mau Dengerin Nggak Mau Dengerin Nggak Jadi Pada Zaman Dahulu Ada Seorang Ulama Ulama Bersis Jadi Kisah Ini Ulama Yang Bernama Ulama Kyaib Bersisor Kyaib Bersisor Ini Ulama Yang Sangat Alim Dan Ahli Bada Dia 200 Tahun Melaksanakan Ibadah Ayo Lama Lama Sekali Di Atas Sekali Dua Bayangkan 200 Tahun Beribadah Dan Tidak Kernah Maksiat Itu Kai Bersisor Sangat Olar Bersisor Bahkan Semuanya Muridnya 9000 Berjalan Di atas Bumi Berkebaran Di mana Mana Hebat Sehingga Para Malaikat Mengagumi Dan Memuji Tidak Tidak Ada Kiai Ulama Yang Sealim Dan Ibadah Full Seperti Kiai Bersisor Kemudian Allah Menjawab Kiai Bersisor Itu Hanya Aku Yang Tau Bahwa Kiai Bersisor Itu Nanti Matinya Dalam Kadang Kafir Kemudian Berita Itu Dengar Bahwa Kiai Bersisor Itu Akan Mati Dalam Kadang Kafir Dan Turun Ke Bumi Saya Akan Menggodah Kiai Bersisor Bagaimana Dia Kafir Kemudian Iblis Tadi Yang Mendengarkan Berita Menyamar Menjadi Seorang Alibadah Dan Datang Wahai Kiai Bersisor Saya Akan Membantu Kamu Menjadi Lebih Taat Kepada Allah Menjadi Lebih Baik Kepada Allah Kemudian Kiai Bersisor Menjawab Berfaat Kepada Allah Saya Hanya Langsung Minta Kepada Allah Tidak Perlu Bersisor Kemudian Jin Tadi Tidak Sekali Kiai Bersisor Jin Punya Seribu Cara Untuk Menyesatkan Manusia Iblis Iblis Kiai Iblis Tadi Beribadah Di Tepatnya Kiai Bersisor Selama Tiga Hari Tiga Malam Tidak Tidur Dan Tidak Lakan Sehingga Namanya Kiai Bersisor Itu Heran Waduh Orang Ini Iblis Tiga Hari Tiga Malam Kok Kuat Tanpa Tidur Dan Makan Padahal Sekuat Suat Saya 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 Juga Makan Dan Tidur Maka Bersisor Penasaran Dan Bertanya Wahai Seorang Syekh Kenapa Kamu Kok Bisa Beribadah Tiga Hari Tanpa Tidur Dan Tanpa Makan Oh Gampang Caranya Pengen Tahu Kamu Iya Saya Pengen Tahu Caranya Lakukan Dosa Kepada Allah Bermaksiat Kepada Allah Maka Kamu Akan Merasakan Nik Ibadah Khusus Tidak Ingat Makan Tidak Ingat Tidur 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 Loh Kok Misah Iya Kalau Orang Sudah Melakukan Dosa Dia Hanya Ingat Dosanya Dan Ingin Tobat Kepada Om Terus Gimana Saya Juga Pengen Kamu Pengen Iya Maka Lakukan Dosa Kemudian Iblis itu Menawarkan Beber Dosa Oke Saya Kasih Pilihan Kamu Berzina Mau Oh tidak Mau Berzina Itu Dosa Besar Merugikan Orang Lain Yang Kedua Mengguno Orang Apakah Kamu Mau Tidak Dosa Besar Juga Juga Merugikan Orang Lain Oke Terakhir Ini Dosa Yang Sangat Kecil Minum Komer Minuman Keras Kemudian Keper Kisah Mikir Ini kan Minuman Cuma Mabuk Sebentar Yaudah Saya Minum Minuman Keras Bagaimana Caranya Oke Kamu Menuju Ke Warung Sebelah Sana Kamu Beli Mirah Sedikit Saja Kemudian Seperti Kompat Kemudian Keper Kisah Menuju Warung Sana Dan Ternyata Yang Menjaga Seorang Gadis Yang Cantik Dia Minum Karena Dia Pertama Kali Minuman Keras Dia Mabuk Pusing Sehingga Melihat Seorang Gadis Yang Cantik Dia Napsu Dan Memperkosanya Kemudian Kemudian Suami Tadi Keluar Dan Melihat Kejadian Kemudian Kebersi Sokara Takut Dan Membunuh Suami Tadi Kemudian Iblis Yang Melihat Itu Melaporkan Kepada Hakim Sana Karena Perbuatan Itu Kebersi Toh Dicambuk Karena Memperkosa Dan Digantung Sana Dan Tertawa Iblis Tadi Ha 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 Akhirnya Selama 200 Tahun Saya Bisa Menggantung Kamu Dan Menyesatkan Kamu Dasar Iblis Saya Menyesal Menyesatkan Kemudian Iblis Itu Menawarkan Sesuatu Apakah Iblis Sok Pengen Bebas Saya Mau Bebas Di Sisa Sisa Umur Terakhir Ini Iblis Juga Mengajak Kibersiswa Bagaimana Caranya Saya Bebas Kamu Ada Satu Sarannya Bersujudlah Kepadaku Maka Saya Membebaskan Kamu Oh Gitu Oke Gimana Caranya Bebas Kalau Saya Ada Di Atas Cukup Menganggukkan Maka Kamu Akan Sujid Kepadaku Maka Saya Akan Membebaskan Kamu Kemudian Kibersiswa Sadi Mengangguk Beriman Kepada Sujid Kepada Kibus Tadi Dan Langsung Mati Jadi Percuma Amal Perbuatannya 200 tahun Kalau matinya Dalam Kanan Kafir Dia Masuk Meraka Itulah Kisah Beberapa Bahwa Kadang Orang Yang Menikmati Imannya Dia Menangkan Khusuk Kepada Allah Dan Seperti Tadi Bersisoh Ceritanya Walaupun Dia Ahli Ibadah 20 tahun Tanpa Didasari Ilmu Hanya Ibadah Saja Bercuma Harus Didasari Ilmu Dan Iman Itulah Perlunya Ilmu Dan Iman Agar Tidak Terpikul Setan Dan Ibadah Mungkin Teman-teman Dari Sepala Lama Jangan Lupa Di Malam 10 Hari Lebih Rajin Dengan Ibadah Memperbanyak Membaca Al-Quran Sholat Alam Kadarusan Dan Tetap Semangat Di rumah Cukup Sekian Dari Saya Kepabila Kurang Lebihnya Kebanyakan Kurang Lebihnya Maaf Lebihnya Dari Bila Tau Kipu Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh